Pemirsa pandemi COVID-19 membuat warga wajib mengurangi mobilitas untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Untuk mengakalinya, warga Surakarta mulai menggunakan layanan jasa titipan atau jastip untuk membeli berbagai bahan makanan. Sejak wabah corona melanda, layanan jasa titip bahan makanan semakin diburu warga di Surakarta. Dengan layanan ini, warga tidak perlu ke pasar atau supermarket untuk membeli bahan makanan. Layanan jasa titip ini menggunakan aplikasi pesan WhatsApp untuk melakukan pesan bahan makanan yang dibutuhkan. Pesanan tersebut akan diperima operator dan segera dilakukan proses pembelanjaan. Meski memiliki sistem modern, penyedia jasa layanan ini tidak membelanjakan pesanan warga di supermarket. Uniknya, penyedia jasa justru membelanjakannya di pasar-pasar tradisional di Surakarta. Selanjutnya, pesanan akan di-packing dan diantara menggunakan aplikasi Ojek Online atau OJOL. Sejak keberadaannya dua tahun lalu, layanan jasa titip ini mulai dikenal warga sejak wabahnya virus corona. Peningkatan pengguna jasa layanan mencapai 20% dibanding sebelumnya. Jadi, yang bisa kita lakukan dari grup adalah kembali masyarakat bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari untuk tetap memasak dengan melalui corona. Saat ini, usaha layanan jasa titip bahan makanan dikelola oleh sekitar 15 karyawan di bagiannya masing-masing. Seperti operator, bagian menanja, ranking, dan kontrol kualitas. Selain itu, agar bahan makanan yang dibanjakan tetap segar, pengelola membangun gudang penyimpanan disertai dengan pendingin di daerah manan Surakarta. Dari Kota Surakarta, Eka Hariwibawa, Untuk TV.